Keinformasi lainnya pemirsa, Polres Jombang melakukan tradisi buka bersama dengan puluhan tahanan dari balik jeruji besi. Buka bersama dilakukan sebagai bentuk penghargaan antar sesama umat manusia, meski seluruh tahanan merupakan orang yang melanggar hukum. Tradisi buka bersama dengan para tahanan ini digelar di halaman Ruang Tahti Polres Jombang. Tradisi buka bersama ini melibatkan para tahanan laki-laki hingga dan tahanan perempuan. Dalam tradisi yang berlangsung setiap bulan Ramadhan ini, para tahanan yang sedang berada dalam proses hukum, satu persatu melakukan tadarus Al-Quran secara bergantian. Tak hanya tadarus, mereka juga mendapatkan ceramah agama dari salah satu ustaz setempat hingga azan maghrib dikumandangkan. Kapolres Jombang, AKBPM Nur Hidayat mengatakan, tradisi buka bersama dengan tahanan sengaja digelar guna menghormati bulan suci Ramadhan. Para tahanan yang seluruhnya berjumlah 42 orang mempunyai kebebasan untuk beribadah, baik puasa, sholat hingga tadarus. Kami sebagai hubungan manusia dalam hukuah Basariah, hubungan sesama manusia, kami tidak pernah melihat, kami selalu di atas. Itu semuanya tergantung dari nanti ketika diaumil akhirkan gitu. Makanya mereka menyadari bahwa kami itu dalam menegakkan aturan yang kita berantas adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Terima kasih.